Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak semua Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 4 Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam Yang dibangun dan dikembangkan untuk menarik wisatawan Ada beberapa jenis tempat wisata Antara lain wisata bahari, wisata pelorah dan pauna Wisata sejarah, wisata religius dan wisata budaya Di Jakarta terdapat banyak tempat wisata Salah satunya adalah tempat wisata sejarah Tempat wisata sejarah di Jakarta dibagi menjadi dua Yaitu museum dan monumen Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tempat wisata sejarah di Jakarta Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan museum sejarah di Jakarta 2. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan monumen sejarah di Jakarta 3. Siswa dapat menceritakan tempat wisata sejarah di Jakarta 4. Museum sejarah di Jakarta Museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan Beberapa museum yang ada di Jakarta antara lain sebagai berikut 1. Museum Patahila atau Museum Sejarah Jakarta Museum Sejarah Jakarta atau sering disebut Museum Patahila merupakan museum yang banyak baca cerita tentang sejarah terbentuknya kota Jakarta Museum ini terletak di jalan Taman Patahila nomor 1 Jakarta Barat Museum yang luasnya kurang lebih 1300 meter ini terdiri atas bangunan utama 2 bangunan sayap di bagian timur dan barat 1 bangunan sending yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dulu merupakan penjara Dulunya bangunan ini merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707-1712 Pada 30 Maret 1974, peninggalan Belanda ini diresmikan menjadi museum dengan Museum Sejarah Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Di museum ini terdapat banyak koleksi yang berkaitan dengan Jakarta Beberapa koleksi tersebut antara lain media informasi tentang perjalanan sejarah Jakarta Mebel-mebel antik yang berasal dari abad ke-17 sampai ke-19 Kerami, berabah, reflika, peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan pajajaran Batu Prasasti, hasil penggalian arkeologi di Jakarta Serta berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi Sementara itu, fasilitas yang disediakan di Museum Patahila Antara lain, perpustakaan, kantin, museum, toko cenderah mata, sinema patahila, musola, ruang pertemuan dan pameran, serta taman dalam Dua Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah Museum Nasional Indonesia atau yang disebut juga Museum Gajah Merupakan arkeologi, sejarah, budaya, dan geografi Museum yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 12 Jakarta Pusat Merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara Bangunan ini telah menjadi museum sejak tahun 1868 di bawah pemerintahan Hindia Belanda Pada 17 September 1962, museum diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Kemudian pada 28 Mai 1979, bangunan ini diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia Museum yang menyimpan lebih dari 140 ribu peninggalan sejarah ini terdiri atas dua gedung utama Yaitu Gedung Gajah dan Gedung Arca Gedung Gajah digunakan sebagai ruang pameran serta untuk menyimpan berbagai koleksi Sementara itu, Gedung Arca yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yuno Yono Pada tanggal 20 Juni 2007, menyimpan berbagai macam arca 3. Museum Satria Mandala Museum Satria Mandala yang terletak di Jalan Gatot Subroto No.14 Jakarta Selatan ini Merupakan museum yang menyimpan sejarah perjuangan tentara nasional Indonesia Museum ini banyak menyimpan koleksi senjata perang Dari zaman dahulu hingga sekarang Kendaraan perang, atribut ketentaraan, serta panji-panji TNI Selain itu, di museum ini juga tersimpan tandu yang digunakan untuk menyusung Jenderal Sudirman Saat ia berjuang dalam keadaan sakit melawan penjajah Belanda Dulu, museum ini bernama Wisma Yoso Pada 5 Oktober 1972, Presiden RI II, Suharto, meresmikan bangunan ini menjadi museum Satria Mandala Fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung pada museum ini Antara lain, museum Waspada Purbawi Sesa Taman Bacaan Anak Toko Cenderamata Kantin Museum Serta Gedung Serbaguna Masih dalam kompleks museum Satria Mandala Terdapat pula museum Waspada Purbawi Sesa Di museum ini menampilkan biorama tentang kisah perjuangan TNI Bersama dengan rakyat dalam melawan pemberontakan pada tahun 1960-an B. Monumen Sejarah di Jakarta Monumen adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah sehingga dipelihara dan dilindungi negara Beberapa monumen sejarah yang ada di Jakarta antara lain sebagai berikut 1. Monumen Nasional atau Monas Wah, pasti kamu sudah mengenal sekali dengan monumen yang satu ini ya Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 Monumen ini terletak tepat di jantung kota Jakarta Tepatnya di lapangan B. Merdeka, Jakarta Pusat Monumen Nasional memiliki tinggi 132 meter Di puncak Tugu terdapat lidah api yang dilapisi emas Lidah api emas ini melabangkan semangat perjuangan yang berkobar dan menyala-nyala Monumen Nasional mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 di bawah Pemerintah Presiden Soekarno Dibangun di area seluas 80 hektare Pembangunan Monas diarsiteki oleh Frederick Silaban dan RM Sudarsono Monas selesai dibangun dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto Dalam kompleks Monumen Nasional terdapat beberapa fasilitas Salah satunya adalah Tugu Monas yang terletak tepat di tengah Di dalam bangunan Tugu Monas terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia Luang Kemerdekaan Serta pelataran puncak dan api kemerdekaan Ketika keluar pelataran kita akan disugui pemandangan Taman Monas Di bagian Taman Medan Merdeka Utara terdapat kolam Di dekatnya terdapat patung pangeran di Ponogoro yang sedang menunggang kuda Sementara itu di tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen Terdapat relif yang menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa kerajaan Hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaan 2. Monumen Tugu Proklamasi Tugu Proklamasi merupakan Tugu yang dibangun sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan RI Tugu ini berlokasi di kompleks Taman Proklamasi Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Dulunya lokasi ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Yang merupakan tempat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Di area monumen ini terdapat 2 patung proklamator Yaitu patung Sukarno-Hatta yang memiliki ukuran sebagaimana aslinya Patung Sukarno-Hatta berdiri berdampingan dengan Sukarno memegang naskah Mirip seperti yang tampak pada dokumen foto pembacaan teks proklamasi Di tengah-tengah patung terdapat lempengan batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Sebagai warga negara yang baik kita harus menghargai para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia Oleh karena itu marilah kita kenang mereka dengan mempelajari sejarahnya Marilah kita kunjungi tempat-tempat bersejarah di kota kita agar tumbuh rasa terima kasih yang mendalam pada para pahlawan kita Nah sekarang jangan kamu ceritakan tempat wisata sejarah di Jakarta yang sudah pernah kamu kunjungi Lalu hasil ceritanya jangan lupa diberikan ke guru kamu masing-masing ya Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton